Halo assalamualaikum people kembali lagi dan saya pengen puji lihat disini saya mau review mesin pengering pakaian untuk mesin pengering pakaian ini apa sih itu gimana sih nah nanti aku mau review ya tetapi mesin yang nanti adalah kapasitasnya itu yang 25 kg untuk dari di Raja pengering ini mesin pengering pakaiannya itu terdiri dari kapasitas dan pasti kapasitasnya itu terdiri dari 25 kg terus 35 kg 45 kg dan 55 kg dan sama lain-sama itu 100 kg guys itu gede banget nah nanti itu aku mau ngasih tahu atau merevionya juga sama bikin tutorialnya juga nah buat kalian dan ini nanti tetap setidak aja di channel aku yaitu Raja pengering dan Oke ini adalah mesin tumble dryernya yang aku review ini nanti adalah mesin tumble dryer kapasitas 25 kg nah detailnya itu seperti ini ya guys untuk bahan dari mesin tumble dryer ini tuh dari stainless stainless steel ya nah kalian lihat gak stainless steel semua nah ini adalah penutup pintunya dari mesin tumble dryer 25 kg untuk mesin tumble dryer 25 kg ini handlenya terbuat dari stainless steel juga sih kayak gini ya guys ini adalah bagian dalamnya cakep gak tuh nih ini adalah bagian dalamnya Oke aku tutup lagi ya Nah cara menutupnya ini sangat mudah sekali kok kalian tinggal tekan seperti ini terus nah nah lalu apa sih yang bawah ini nah yang bawah ini adalah filter pembuangan apa ya sisa-sisa air sih kayak gini ya guys detailnya aku ambil kalian lihat nggak nah kalau yang ini tuh banyak ada jaring-jaringnya juga sih lebih simpel kalau menurutku ini aku tutup lagi ya oke di sini aku kan tadi sudah menjelasin nih dari fungsi pintu dan ini ya filter pembuangan atau tempat sisa-sisa airnya tadi oke di sini ada komponen panel nah komponen panel ini terdiri apa aja sih untuk komponen panel ini terdiri dari tombol saklar ya guys untuk tombol saklar nya itu yang mana yang berwarna warna hitam nah ini lalu ada timernya juga fungsi dari timer ini apa fungsinya untuk mengatur waktunya ditentukan nah ada lagi nih ini adalah termokontrol ya guys termokontrol ini apa termokontrol adalah suhu dan nanti itu kalian atur juga sesuai kebutuhan lalu ada lagi ini adalah lampu light indikator Oke guys kalian penasaran kan bagian belakang dari mesin tumble dryer ini gimana sih Nah bagian belakangnya itu seperti ini nah seperti ini ya bagian belakangnya untuk bagian belakang ini bahannya dari galvalum ya guys nah ini tuh ada cerobongnya juga kayak cerobong tentanya gitu nah seperti ini ya nah aku video ini adalah pemanasannya menggunakan gas LPG ya guys nah ini adalah nanti tuh kalian colokan aja atau pasang ya selang regulatornya ke sini nah kalau yang ini juga memakai staker staker buat listrik juga ya guys enggak harus kayak LPG nya aja enggak kita memakai staker nya juga dan ini selang regulatornya Oh ya guys aku menghasilkan buat kalian untuk mesin pengering pakaian atau model puter ini atau bisa disebut dengan tabel dryer sih Nah untuk mesin ini tuh sudah dilengkapi dengan garansi 1 tahun Oh super 4 loh guys dan sudah dilengkapi dengan buku petunjuknya juga jadi buat kalian untuk mempermudahkan pada saat menggunakan mesin tabel dryer tersebut Oke ini tadi kan aku sudah mereview nih dari mesin tambel dryer atau pengering pakaian ini tadi seperti apa kita langsung aja ya bikin tutorial dari mesin tabel dryer 25 kg Oke pertama-tama ini kita basahin dulu menggunakan air itu coba diurai gitu Nah biar basah semua Nah setelah itu kita masukkan lagi kebak ini kita angkat ya guys nah ini udah basah Nah ini adalah contoh kain yang sudah kita basahin ya guys kita tester aja menggunakan tisu yuk gimana sih basah atau enggak nya coba lihat nah ini pada saat keadaan tisunya udah basah Oke kita masukkan dulu ya ke dalam mesin tambel dryer nya tutorial yang pertama ini kita sambungkan ya selang regulator ke gas LPG terus kita putar selang regulator nya tutorial yang kedua ini sambungkan stiker pada arus listrik Nah setelah kita mengatur selang regulator nya dan stiker kita langsung aja atur timernya dulu ya guys sesuai kebutuhan aja kita atur sampai angka berapa tuh keberapa ini dua Nah setelah itu kita atur termokontrolnya juga 70 ya guys Nah setelah itu kita Nyalakan tombol saklar ini pada saat keadaan posisi mesin tambel dryer nya menyala Oh iya kita akan mengetahui nih guys pada saat mesin mesin tambel dryer nya ini kan pintunya dibuka ini mesinnya otomatis bisa mati sendiri loh yuk kita buktikan aja yuk kita buka aja yuk nah terbuktikan nah ini pada saat posisi mesinnya otomatis mati sendiri ya Nah ini pada saat sistem operating ya guys pada mesin tambel dryer nya nih kalian bisa lihat nah ini kita coba ya guys berapa sih suhu yang terdapat dari mesin tambel dryer nya nah ini termometernya itu termometer kayak tembak gitu ya ini coba kita tembak juga nah ini ya guys suhu yang terdapat dari mesin tambel dryer nya kita coba di bagian dalamnya nah segini ini masih berjalan nah mesin tambel dryer ini juga apa namanya di bagian belakangnya ini terdapat kayak apinya nanti itu bisa panas gitu ya bisa kering pakaian kalian kalau dimasukkan ke dalam mesin tambel dryer ini kelihatan kan apinya ya guys Iya guys aku mau coba kasih tahu buat kalian ini celobongnya ini nah udaranya seperti ini aku kasih tester kakiku ini ya kalian bisa lihat kan nah ini anginnya udaranya nah setelah timer ini mencapai waktian dicentuhkan ini ya guys timernya ini kita langsung aja matikan tombol sekelar nah ini kita akan mengetahui pakaian yang sudah kita keringkan tadi kering apa enggaknya ya guys yuk kita ambil aja pakaiannya nah yang putih tadi sih yang lebih dominan yang putih nah sih ini ya guys ini yang kita kasih ini kering 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 ini nah nah seperti ini ya guys oke selesai sudah ya guys video yang aku review sama aku tadi kan buat tutorialnya juga nah sekarang aku mau pamit nih terus kali ini seperti apa sih video review aku tentang mesin tambel dryer 25 ini jangan lupa juga yang kalian komen di bawah sini atau tanya-tanya angka juga boleh nah terus untuk detailnya juga boleh yuk guys terus jangan lupa juga like dan subscribe YouTube kita tunggu video kami selanjutnya ya guys bye bye